Sebelum kita belajar kaya dari Korea, kita akan belajar kaya dulu dari Natia Shina, salah satu YouTuber yang juga ikut dalam rombongan Presiden Jokowi ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Kenapa saya bilang belajar kaya? Karena subscribernya, penontonnya udah berpuluh-puluh juta. Hai Natia, apa kabar? Hai Klofani, apa kabar? Baik, gimana jadinya kemarin, kok kamu bisa diajak sih ikut dalam misi Pak Presiden ini untuk ke Korea Selatan, Nat? Aku juga gak tau ya Mbak, tiba-tiba di kontak sama pihak yang dari istananya, kayak ada sih penghubungnya lah maksudnya. Jadi Presiden Jokowi mengundang 4 orang YouTuber, nah salah satunya itu aku. Aku juga gak tau kenapa, cuman mungkin emang, ya aku pada tau kali ya aku emang suka Korea dan beberapa konten di YouTube aku juga ada yang tentang Korea. Presiden tau gak kalau kamu tuh juga suka Korea? Siapa? Presiden tau gak? Mungkin, enggak lucunya justru si Ibu Iryana kira aku orang Korea. Oh gitu? Iya, jadi pas sebelum ngomong. Apa yang dia bilang ke kamu? Jadi pas kita ngomong, pas ada sesi interview kan akhirnya, oh saya kira orang Korea dari tadi. Makanya sih ibu gak ngejar kamu. Atau sih ya, mukanya gayanya mirip Korea, rambutnya ke Korea-Korean. Jadi kamu dari satu, dari empat YouTuber Indonesia yang diundang. Nah ini empat YouTuber ini memang spesialisasinya di bidang K-pop-K-popan kan? Iya. Mungkin bisa dibilang ada yang iya, satu orang iya, ada yang satu orang dia bahkan bikin portal kayak majalah online Korea gitu loh. Kayak artikel online, portal artikel online tentang Korea. Jadi bisa dibilang all related to Korea. Iya, terus kamu ngapain diajakin terus apa? Kamu ngapain disitu? Aku juga bingung, mungkin awalnya dirahasiain malah bakal ketemu sama Suju. Jadi kita tuh kayak nyambut pas Super Junior masuk tuh kita kayak berdiri gitu. Kita dapat kayak bisa dibilang exclusive right to record mereka dari deket gitu loh pas mereka masuk. Itu susah banget kan di Korea kalau misalnya kita mau ngerekam. Kamu gak pernah se-deket itu sama mereka? Gak pernah mbak. Mbak harus tau Korea itu bahkan paling strict di seluruh dunia lebih strict dari artis Hollywood. Buat manapun kalau misalnya kita mau ngerekam atau mau. Untuk keamanan artisnya nih? Iya untuk selfie. Karena mereka image-nya sama sekali gak boleh jelek gitu. Ngerti gak sih? Maksudnya dijaga banget. Jadi kalau misalnya kadang kita selfie apa kan itu tidak terkontrol oleh manajemennya. Jadi kayak mereka ngejaga itu. Jadi kita gak boleh sembarangan selfie. No pictures juga? Iya. Gak boleh foto juga? Makanya jarang dapet momen yang kayak bisa ngerekam dari deket. Terus kayak bisa ngeliat langsung itu susah kalau sama artis Korea gitu. Terus pas kamu pertama kali ketemu Suju gimana? Pingsan gak? Untungnya enggak. Tapi awalnya malah liat Siwon dong yang paling ganteng. Jadi kan aku kaget kan. Cuman I know that Siwon. Dari Closing Asian Games. Aku baru tau pas kemarin Closing Asian Games terus. Terus jadi yaudah. Terus kayak dia lewat senyum. Terus kayak aku mau bilang anjong asya. Udah juga gugup. Anjong asya. Terus udah disenyumin. Jadi gugup gitu. Tapi ya ternyata beda si asli sama liat di ini. Jauh lebih oke aslinya. Jauh lebih oke aslinya. Lucky you. Tapi lucky you juga karena kamu bisa nge-vlog. Ketemu bareng sama Presiden Jokowi. Terus goyang dayung satu meja gimana ceritanya? Kok Pak Jokowi mau diajak goyang dayung? Iya dong kan gak mau kalah sama Suju. Masa Suju doang yang mau. Oh iya iya benar-benar. Gak boleh kalah. Gimana gimana? Gak apa-apa emang apa ya. Emang aku kan nge-fans banget sama Pak Jokowi. Karena maksudnya emang belum pernah gitu dapet kesempatan. Yang dimana kita bisa ketemu bareng kan. Waktu jadi reporter juga belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Mungkin ngeliatnya dari jarak 100-500. Jauh banget gitu. Terus kayak pas tau bakal bisa dapet kesempatan. Malah aku lebih excited justru dapet kesempatan sama Pak Jokowi-nya. Kamu satu meja itu ya? Oke. Karena aku kayak awalnya cuman. Aku kira bakal kayak interview kayak kita media gitu loh. Ternyata kayak nge-vlog gitu. Karena aku jadi kayak wah seneng banget justru kayak. Aku itu sih yang lebih gak bisa aku lupain itu pas bareng Pak Jokowi. Approaching kamu gimana sampai bisa-bisanya Pak Jokowi joget dayung gitu sih. Langsung aja sih refleks. Bilangnya gimana? Pak yuk 1, 2, 3. Yuk langsung goyang bareng saya yuk. Ibu Iryana juga. Iya langsung malah ibunya yang kayak ayo yang semangat dong nyanyinya katanya. Oke. Oleh-oleh apa juga yang kamu dapat dari kunjungan berapa? Dua hari ya? Iya dua hari. Kurang lebih dua hari ya? Ada beberapa menteri juga. Ada patriaan juga disana. Ada patriaan juga. Oke. Apa sih yang bisa dirangkum atau jadi highlight gitu di perjalanan dua hari ini? Artinya kan kamu yang berasal dari industri kreatif, YouTuber Indonesia, dikasih kesempatan untuk ikut bareng di rombongan presiden. Apa highlight besarnya Nat? Kalau yang aku lihat sih disini selain memaintain hubungan sama Korea Selatan, kayaknya presiden Jokowi tuh mau bener-bener mencontoh. Apa sih yang bisa diambil dari Korea untuk Indonesia gitu? Dia melihat kayak K-pop dan Korean culture ini sebegitu mendunianya gitu. Kenapa sih Indonesia nggak bisa menurut aku gitu. Dan itu salah satu yang diperbincangkan juga sama Suju. Mungkin nggak sih ada kolaborasi-kolaborasi antara musisi K-pop dengan musisi Indonesia ke depannya. Dan kalaupun kita misalnya mau meniru industri Korea nih, kita butuh berapa lama? Butuh seserius apa? Ketekunan seperti apa? Nah kayak gitu. Karena ya presiden juga bilang kayak ini bagus gitu. Maksudnya ini budaya mereka yang sangat amat disiplin, ulet dan apa itu bisa dicadikan contoh banget buat Indonesia yang biar nggak. mikir kalau instan terus gitu kan. Maksudnya ini ada prosesnya dan kita juga bisa kayak gitu. Sedekat itu dengan Pak Presiden waktu itu, terus Natia ada pesan-pesan atau mungkin Pak Jokowi tau nggak sih Natia, nggak sih kalau kamu tuh youtuber, kamu tuh suka dance gitu ya. Tarian-tarian kamu tuh viral, ditonton jutaan, belasan juta, bahkan puluhan juta gitu. Kayaknya belum deh. Belum? Kamu nggak ngomong? Nggak. Aku deg-degan. Deg-degan. Cuman kayak yang, kayak maksudnya belum berani se-casual itu buat ngomong, Bapak-bapak ini saya loh gitu. Aku belum berani. Cuman staff-staffnya pada tau, Pak. Apakah itu alasannya? Ada yang kamu tanyain nggak ke Pak Jokowi? Waktu itu aku nanya, ya itu apakah Indonesia berintensi untuk mencontoh Korea dalam industri musik kayak gitu. Dan itu memungkinkan ya? Memungkinkan dan akan digodok oleh Becraft, kata Pak Jokowi. Oke, jadi itu akan nyambungnya ke industri kreatif nanti bagaimana. Kita lihat industri kreatif Korea Selatan ini such a huge gitu ya, besar banget. Terus punya impact yang positif bukan hanya untuk negara, tapi juga untuk negara di dunia ya. Oke, nanti kita akan ngomongin itu tadi, industri kreatif juga bagaimana industri kreatif di Korea Selatan ini berkembang sebegitu pesatnya. Kemudian juga ngomongin soal vlog-vlognya Natia, terus abis itu mungkin kita juga akan lihat Natia nanti dan set. Tapi kita akan lihat dulu, boleh Natia juga lihat, kita akan lihat gimana di Instagramnya Natia ini juga punya respons, pujian dari warganet. Followernya udah banyak banget soalnya. Coba saya lihat dulu, boleh saya minta buka? Oke, yang pertama dari akut NADNYAM3106. Hebat ya, Natia bisa dipilih pihak kepresidenan untuk nge-vlog katanya ke Korea. Oke, kemudian yang kedua Hana Stefana. Wow, Natia so proud of you, parah beneran ketemu sama orang nomor satu di negara kita tuh bukan main banget ya. Selamat ya Kak, katanya tetap menjadi inspirasi orang-orang ya. Kemudian berikutnya dari Miss Titik Enda, dari sekian banyak YouTubers, YouTube-nya Kak Natia katanya paling bagus. Nontonnya nggak bosen, ada dance, ada makeup, oh ada makeupnya juga ya. Ada makeupnya terus masih banyak lagi, sukses terus ya Kak. Kemudian nextnya dari at Brigitanovensa7, gila sih katanya, parah-parah nih. Nggak tahu lagi mau ngomong apa, bangga banget buat Kak Natia. Emang Natia udah berapa lama sih nge-vlog itu bikin video-video di YouTube? Karena kalau yang iseng, ya maksud aku kan aku emang suka dance. Jadi aku emang YouTube itu aku jadikan platform buat kayak dokumentasiin dance-dance aku gitu dari 2010 kalau nggak salah. Oh dari 2010? Dari 2010, tapi khusus dance doang. Kalau yang mau live vlog, kayak makeup tutorial, terus challenge yang kemarin viral-viral itu. Terus kayak itu baru kayak dua tahun terakhir ya, 2016 akhir lah aku mulai. Dan itu semua, it's a lot about Korean wave-nya ya. Oh nggak juga, nggak juga sih. Justru kayak ada, kalau aku traveling kemana juga nggak ke Korea doang ya aku vlog-in kayak gitu. Atau nggak dance challenge yang kayak kemarin lagi jaman Asian Games. Oh iya. Rai Bintang ya aku bikin konten tentang itu juga. Jadi kayak lebih ke, kita ngikutin momen juga kok mbak nggak Korea doang. Ide-nya dari mana sampai kepikiran bisa bikin gaya-gaya nge-vlog sama YouTube yang kayak gitu. Itu nanti kita akan jawab, nanti ya. Kita akan jeda dulu. Tetaplah di CNN Indonesia Connected. Oke, kita balik lagi di CNN Indonesia Connected. Tadi kan kita, saya sudah janjikan ya, Nathia akan ngasih kita tutorial sedikit gaya dari vlognya di YouTube yang kemarin juga sempat viral kalau nggak salah 25 juta. Bener nggak? Oh iya, itu yang lagi shantik koreografi. Oh itu yang shantik. Kemudian ada juga yang untuk Asian Games. Ada yang Asian Games. Itu challenge juga ya? Iya, yang sempat trending nomor satu YouTube. Boleh nggak sih Nath? Kamu coba sedikit aja gaya kamu apa itu tadi? Mungkin yang paling baru aja ya, yang Ayo Ayo, yang meraih bintang kali ya. Oh yang Via Fallen ya? Yang Via Fallen ya. Saya boleh duduk di belakangnya aja kayaknya ngeliat. Oh. Ref-nya? Coba. Minta bagian ref-nya boleh? Oh minta bagian ref-nya bisa nggak? Iya. Boleh bagian ref-nya nggak? Di-pass forward sedikit ya. Soalnya kaki aku lagi. Oh oke, oke. Paling, paling aman yang ref. Nanti kalau misalnya udah bagian ref-nya ya. Iya. Coba saya mungkin bisa akan ikutin Nathia juga. Tapi jangan terlalu susah mungkin gayanya ya. Iya. Oke. Udah belum? Ntar lagi mbak. Oh entah. One. Ntar lagi mbak. Ini nanti akan ada bagian ref-nya lagi. Boleh ajarin saya. Saya harus taruh iPad saya. Agak susah soalnya ya. Iya ini. Coba. One. Hah? Gimana? Coba kanan kanannya. Ini lebih susah daripada kanan kanan. Terus putar ke kepala. One. Yes. Harus kakinya begitu? Iya, harus kakinya begitu. Ini double step. One. Yes, jadi sambil diputer sambil ditarik. One. Ditendang. Produsersnya senang banget di atas. One. Two. Lanjut. Three. Four. Five. Ini gampang nih mbak. Five. Six. Seven. Eight. Double. Gimana, gimana? Ready? One. Two. Three. Ini mbak. Pass. Yo, yo. Double. Two. 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 Aduh. Ngeri encok nih sebenarnya. Ya lah ya pokoknya itu ya kira-kira ya. Oke kita akan balik lagi ngomongin soal industri K-pop di Korea Selatan. Ya. Apa sih menurut kamu gini? Kan kalau misalnya selama ini kita lihat industri K-pop ini berkembang dan menjadi sumber pemasukan buat negaranya juga. Tidak hanya dari industri musiknya aja kemudian juga drama-drama Korea yang dulu saya juga nonton kayak Endless Love mungkin satu-satunya ya. Tapi udah zaman gak tau gak. Udah lama banget itu ketauan umurnya. Tapi kalau misalnya menurut Netia sendiri apa sih yang jadi magnet apa menariknya si K-pop kemudian drama-drama Korea ini sehingga berinvasi ke banyak negara jadi ditiru oleh banyak orang di dunia? Kalau dulu kan kita patokannya Hollywood ya. Apa-apa tuh kayak western musik apa segala macem. Nah si K-pop ini menurut aku tuh dia breakthrough gitu loh. Dia bikin versi modern tapi yang unik yang belum pernah menurut aku ya belum pernah dilakuin sama negara-negara barat gitu misalnya Amrik apa. Jadi dari segi musik dia bisa bilang modern tapi dia punya ciri khas tapi yang paling benar-benar highlightnya itu adalah koreografi. Jadi setiap dance setiap musik itu dia punya dance tertentu jadi orang itu gak bosen kalau menurut aku. Dan dengan musik videonya dia yang sangat amat memanjakan mata menurut aku itu sih ya. Itu juga jadi salah satu alasan kenapa kamu nyontoh juga mereka ya. Ya juga aku banyak belajar. Aku jujur aku kan emang dance dari kecil dan aku udah agak bosen gitu sama dance modern kok gitu-gitu aja. Dan aku tahu oh kayak ada K-pop ya. Dan aku bisa banyak banget belajar dari K-pop gitu. Kita juga punya day-pop. Oh day-pop. Jambut pop kan mungkin salah satunya. But anyway bisa gak kalau menurut kamu kan kamu tadi juga udah ngasih saran, pertanyaan ke Pak Presiden waktu minggu kemarin ikut ke Korea Selatan. Kita Indonesia bisa gak sih mengaplikasikan apa yang mereka punya dengan apa yang kita punya juga. Bisa gak tuh? Bisa banget, bisa banget malah tapi gak bisa instan. Karena untuk menghasilkan kayak misalnya nih sekarang kita lihat aja dari K-pop itu untuk menghasilkan idol-idol yang berkualitas seperti sekarang itu. Bahkan mereka training itu dari kecil banget butuh waktu kayak sampai 15 tahun. Hampir seluruh hidupnya sebelum mereka debut gitu. Oh iya? Yes, mereka dari kecil banget yang udah sekolah itu udah yang struggling between training sama dapet ke sekolah gitu maksud aku. Jadi kalau Indonesia mau bisa dari sekarang ya kita akan petik hasilnya kayak kurang lebih 10 tahun ke depan gitu. Emang bener-bener untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas gak bisa instan. Oh berarti ada support juga dong kalau misalnya orang Korea dari lingkungan keluarganya kalau dari kecil kayak gitu emang sengaja diarahkan ke situ apa gimana? Nah sekarang karena mungkin dia lihat kalau dulu sih belum mbak justru yang aku banyak baca itu yang banyak aku tahu juga banyak yang dilarang sama orang tuanya. Karena Korea juga ketat kan dari segi kayak bisa dibilang kayak konservatif justru mereka konservatif. Cuman karena melihat sekarang dengan kayak industri K-pop yang kayak gini siapa sih yang gak mau anaknya jadi global star kayak gitu. Jadi mereka mulai kayak oke support kalau udah memang dilihat bakatnya ya. Aku gak pernah ke Korea Selatan gak pernah kesel gak pernah ngeliat dan gak tahu juga sebenarnya seperti apa perjalanan K-pop industri Korean Wave ini kan kalau di sana. Tapi kalau di Korea Selatan sendiri kan hatinya juga mungkin pernah beberapa kali dan tahu persis ya. Apa sih yang mereka berikan gitu ya sampai dari dalam negerinya sendiri deh untuk anak-anak muda di dalam negerinya sendiri untuk masyarakat di Korea Selatannya sendiri. Apakah mereka juga menularkan virus K-pop itu seperti apa caranya? Katanya kan ada juga emang mereka tuh sengaja bikin musik gitu atau misalnya ngasih-ngasih lagu kayak di pasar, di pusat perbelanjaan. Supaya orang-orang tuh diisi banget dan hebatnya lagi kalau kita lihat Korea Selatan ini industri kreatifnya mereka bahkan kemana-mana masih gunain bahasa Korea Selatan sendiri ya. Gak pakai bahasa Inggris loh. Iya kan? Iya gak? Kalau misalnya Mbak Fanny ke Korea nih misalnya ke pusat perbelanjaannya aja itu kan ada yang namanya Myongdong ya. Dimana kayak itu perbelanjaan terbesar di sana itu gak ada Mbak aku dengar kayak lagu selain lagu Korea. Itu kayak dari store ke store kita jalan itu semuanya lagu Korea. Kayak di mana-mana emang mereka menurut aku nasionalismenya tinggi banget sih. Oh iya? Iya jadi aku juga punya dulu pertama kali aku tau K-pop dari temen-temen aku yang kesini tahun 2009. Itu mereka tuh nyanyiin lagu mereka terus, nariin lagu mereka terus. Jadi kayak aku ini lagu apa, ini bahasa apa waktu itu belum tau K-pop kayak. Jadi menurut aku itu ngefek banget sih orang lain yang gak tau tuh mungkin kepo-kepo dan tertarik buat tau gitu sih. Kalau aku dari dalamnya mereka udah kuat banget. Udah kuat banget ya oke. Lans apa yang jadi goals Natia selanjutnya? Aku... Dan the next projectnya juga akan apa? Mungkin next project aku bakal perform di Youtube Funfest. Youtube Funfest Indonesia showcase untuk minggu depan. Kedepannya untuk Youtube sendiri aku masih kayak berusaha bikin konten-konten yang pastinya kreatif, menghibur, dan juga bermanfaat gitu. Aku pengen lebih ke konten yang sekarang lebih kayak pengen banyakin konten yang berbau-bau edukasi, motivasi kayak gitu buat millennials gitu lah. Oke, sukses terus buat Natia. Terima kasih sudah datang di CNN lagi. Tapi sebagai seorang Youtuber. Thank you banget ya. Sukses buat untuk karirnya juga.